Intro Jadi disini dengan gue host Gian Dan sekarang kita mau nanya dulu nih Untuk Bang Raul, Bang Godfred Sama Bang Daniel Yang tadi menarik Sebenernya pas waktu kita lagi ngobrol-ngobrol Aku perhatikan Para abang-abang ini lebih sering Manggil nama itu sebagai nama karakter Ketimbang nama asli Jadi penasaran nih Karena si Romo, Rambo Sama Bang Apoi itu kan Cukup ikonis ya Bahkan di season 1 Sampai di season 2 aja harus di reveal Didateng, dimunculin lagi nih Nah kira-kira di kehidupan nyata kalian ada dampak gak sih disitu? Berkah juga ya buat saya Jadi saya waktu itu naik ojek Dari Cianjur nih Di Cianjur tuh pelosok banget Dan saya pikir gak ada yang ngeh gitu kan Ternyata tukang ojeknya itu Karena naik ke gunung kan Dia ngelirik nirik 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 Sampai akhirnya Bang Bang Rambu ya Saya bilang Bang Rambu, Bang Rambu siapa? Saya bilang Bang apa yang dipertaruhan kan? Salah kali saya masih-masih mencoba untung gak ini Cuman dalam hati waduh kok tau? Enggak bener bang suaranya Terus juga pre-worknya segala macem Jadi sampai segitunya Terus sampai ada yang bilang ke saya Di DM itu bang Saya mau niru gaya bang Boleh gak bang? Gitu kan Jadi kayak peci Terus baju saya yang begitu-begitu kan Terus saya bilang Ya silahkan aja Kalau memang itu bikin nyaman gitu Jadi dampaknya memang besar banget sih buat saya Terus juga Kayak kemarin saya di Bandung Apa Resepsionis-resepsionis hotel itu Semua minta foto Dan memang manggilnya Rambu Bang Rambu Masih buka warung tembakau Jadi ya Bener-bener berdampak sih Sekarang Nama saya di luar gak berubah jadi rumah Jadi Dimana-mana kan Abis pertaruhan selesai kan Saya langsung Ke beberapa daerah kan Ya setelah saya pertaruhan terus kan ada Ada Di Di NTT Sumatera Barat Kaltim Di Lampung Di Lampung Itu begitu turun di Di bandara Wah Romo ya Romo ya Dan nama sekarang tuh di jalan Berubah jadi Romo Yang lucunya Saya Jemput anak saya di sekolah Pas lagi Nungguin anak saya keluar Anak-anak sekolah kan ada yang lewat Om Romo Romo Ada apa-apa di samping itu Pastor ya Dikirai Jadi tau mana yang gak nonton Gak lama anak saya keluar Papa Bingung lo mau punya anak Terus ada satu kali nih Jadi kan saya ada Karena saya ikut Di tim di pembangun gereja kan bagian desain Jadi ada bapak-bapak yang Orang gereja juga itu Bang kerjanya desain apalagi Ya saya ikut film juga Jadi apa Kru Nah begitu lah Terus Bapak anaknya Oh anak saya kuliah di UI Coba pak foto aja Kirim ke anaknya Gak lama anaknya Pak video call pak Pas bapaknya video call Ternyata satu kelas Romo Kok pada kenal ya Kok manggil Romo Nanti anak bapaknya Pak itu kan yang di film pertaruhan Romo Jadi sekarang saya kemana-mana Di jalan apa semua Panggil orang terapet Romo Semuanya Romo Kalau di mal Bang Romo Di bawahnya tadi Terus mau naik kesini Terus itu Orang apa Yang sepertinya Wih Bang Romo Kok jadi kenalnya saya Bang Romo Malah akun Akun sosmed saya TikTok apa Saya semua Bang nama aslinya siapa bang Udah jelas jelas Ini tenang masuk Tetap pake nama Bukan Romo bang Gak paham Gitu sih banyak Jadi sandis ya Kalau Bang Daniel gimana nih Sebagai Bang Apoi nih Sama kayak mereka Nama udah ganti jadi Apoi Iya nama tadi aja Bang dateng pada Eh Bang Apoi Teleponnya juga Bang Romo Tadi teleponnya juga Nama karakter Karakter semua panggilannya Iya Nah mungkin Temen-temen banyak yang gak tau Gue selama Kalau lagi gak ada Calling dan shooting Itu gue sehari-hari Gue ojek online Ya Tapi gue bukan yang Pake jaket hijau Karena gak ada ukurannya Karena gak ada ukurannya itu ya Nah di jalan tuh Kalau gue lagi Ngantar food Atau ngantar paket Nah orang-orang tuh Yang notice Apoi Apoi gitu Terus ya pada minta foto gitu-gitu Bang kok lu gak gondrong? Gitu 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 kan Rambut palsu bro Gue gituin Karakter Apoi ini menurut gue Paling berkesan ya Dari sepanjang gue Awal karir di dunia ini kan 2017 ya Mulai ber-acting Nah dari 2017 Sampai 2021 Satu itu Peran-peran gue tuh sebagai Banyak yang hantu Atau Sebagai Pocok Robot-robot Pembunuh gitu lah Pokoknya peran-peran yang Bukan sebagai manusia Bukan sebagai manusia gitu Jadi ya Peran Apoi ini Sangat-sangat berkesan dan Tantangan Tantangan sendiri Bisa cerita gak ke kita Apa yang membuat Kalian juga Merasa tertarik Untuk mendalami karakter ini Sampai akhirnya jadi Yang versi Kalian Apa ya Jadi kayak Menurut saya ini Berkah juga dalam artian Karakter yang mencari saya Bukan saya mencari karakter Jadi Seorang preman Tapi yang sudah Sudah Mau meninggalkan Dunia preman Tapi dia memang Punya nama besar gitu kan Penariknya lagi juga Yang sangat lucu kan Disitu Saya takut sama istri gitu kan Dan alhamdulillahnya Memang saya takut sama istri Alhamdulillah Ya bagus Harus Alhamdulillah Harus Jadi yaudah Kayaknya kok pas banget Jadi ya Alhamdulillah sih Jadi berkat Saya kan Tipenya saya biasa Pertama itu Kalau skrip datang Saya baca semua Semua yang saya baca Secara keseluruhan Kayak kita baca novel itu Kalau kita baca Kita kadang-kadang Menghayal kita menjadi siapa Di dalam novel itu Jadi begitu saya baca semua itu Romo Kan kebetulan saya roman Jadi setelah baca semua Berarti romok Orangnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Tinggal saya Hidupkan itu dalam Dalam Jadi yang di dalam naskah itu Harus saya hidupkan Satu jargon yang membuat Jadi sekarang Kalian di sosial Bang Bilang ini dong Bilang ini dong Oh iya Itu awalnya Sebenarnya di naskah itu kan Boca wangi Boca wangi Oh Makanya di naskahnya beda Itu menarik sih Ini menarik sih Di naskah Aku aja gak tau Di naskah itu Jadi romo itu Kalau bilang ke Elsan tuh Elsan Boca wangi Boca wangi Kan itu kan artinya Anak kemarin sore Anak baru lahir Cuma saya pikir Ini harus menjadi sesuatu Kayaknya Taklinnya harus kuat Gak terlalu Bagi saya Gak terlalu ini Terus boca wangi Dipakai desta Waktu mukul Saya pikir Saya pingin sesuatu Yang sederhana Santai Tapi orang dengar tuh Lucu tapi ngelekit Jadi spontanitas Begitu sampai ada sering Naik Eksan begitu bukan Anak monyet Itu dah Itu spontanitas Kalau misalnya dari Bang Daniel gimana nih? Untuk season 1 itu Waktu itu dibutuhkannya Emang cuma sebentar kan? Aku yang muncul cuma sebentar Di penjara sama-sama Di rumah gede itu Nah Ternyata Beres episode 8 Waktu itu Banyak orang yang DM Di Instagram Bang lu kenapa kok gak ikut perang? Kok biarin temen lu Perang sendiri? Jadi serius ya? Banyak Banyak dihujat orang Terus gue sampein ke Mas Tata Mas ini kok gue dihujat orang? Terus dia cuma Nanti season 2 panggung lu Poy Gitu kan Untuk karakter Apoi di season 2 ini Menurut gue ya pribadi Itu tuh Gue harus keluar dari zona nyaman banget Untuk menurusin karakter Apoi yang di season 2 ini Karena Season 1 kan Mungkin orang liatnya dingin Mengis gitu-gitu kan Season 2 tuh gak seperti itu Sedangkan gue di real life tuh Emang orangnya yang introvert banget lah Bisa dibilang gitu kan Terus Ya beda sama yang di season 2 ini Jadi ya Harus Apa ya Bener-bener keluar dari zona nyaman untuk Memerankan Memerankan si Apoi ini Jadi kan kalau pembajak kadang Oke pembajak Memang harus kita Berantas Tapi kan kadang yang ngeselin adalah Yang nyari bajakan Nah mungkin Disini Kita mau nih Menjadi karakter masing-masing Memberi pesan untuk Penonton yang masih nanyain bajakan Nah Mau dari siapa dulu nih Rembo Buat kalian Yang masih nonton Bajakan Kalian akan berhadapan dengan Rembo Dan Rembo akan meremukan tulang-tulang kalian Untuk yang suka membajak film Kalian tuh tidak sedikit pun menghargai karya anak bangsa Saya balikin Kalau karyamu tidak dihargai Bagaimana perasaanmu Alasanmu gak punya duit Semoga tidak punya duit Benaran selamanya Eh Anak monyet Hargain karya orang lain aja Apa susahnya sih? Gue penonton promo dari jaman pahit Kalau kalian jadi target dia Mampu sih duper parah Ya Awas loh Datangin promo Oke jadi sekarang kita masuk dalam sesi games Nah dimana disini Ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh para abang-abang disini Tapi pakai karakter di pertaruhan Nah ini Nah oke Ya Ini Bang Godfred dapat reviewer endorsean Jadi Bang Godfred harus mereview donat seperti influencer makanan Tapi menjadi karakter romo Untung ku ada disini Kalau tidak saya bingung cari kau dimana Donat ini Enak Enak Ini Anak Kalian kesini dong Jangan minta ya Oke Tatap mata saya Dalam hidungan ketiga Peserta harus memberikan tatapan paling sanggar ke penonton Satu Dua Action Action Cut Ketapan apa mas Oke Mengemaskan ya mas Pake gemas sih Kok gini Berusaha Action Action Cut Nanti pada takut Yang ngerekam Tiga Dua Action Kak Istri datang Enggak 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 Udah hatam ya Bang Rauh udah hatam kalo yang gini Istri datang Iya bener Bisa aja Dikocok dulu gak Singgal satu gak bisa Aduh udah deg-degan nih saya nih Wah Akhirnya ya Nih Selamat ulang tahun Apa itu mbak? Peserta harus menyanyikan lagu selamat ulang tahun Seperti band The Plan Satu Dua Tiga Selamat ulang tahun 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 Nanti kayaknya media visit harus ada live performance nih kayaknya Untuk penonton Jangan lupa Saksikan terus Nonton terus Pertaruhan The Series Season 2 Hanya di video Tidak akan mengecewakan Oke? Penasaran? Penasaran terus Ini ngomong udah langsung Bang Romonya langsung lah yang ngomongnya Smart Oke Minggir dulu Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun